hai 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 sobatan gadget rinan disini terima kasih sudah klik video ini welcome back to my YouTube channel pada episode kali ini guys Mimin bakal recap alur cerita film action asal Rusia tahun 2012 film ini guys bercerita tentang misi penyelamatan yang sangat berbahaya di tengah konflik perang Rusia dan Georgia di perbatasan Osetia Selatan dirilis bulan Februari 2012 film ini diganjar dengan rating 5,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB so guys pastikan gadgetnya tidak keluar dan ini dia alur cerita film August 8 opening movie guys kita berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Senia yang bersama putranya bernama Teoma diketahui Nia adalah single parent membesarkan putranya sendiri karena bercerai dengan suaminya Teoma yang melihat bingkisan bunga bertanya pada ibunya itu untuk siapa itu untuk Egor dia adalah pria yang baik dan kamu harus belajar untuk menyukainya karena jika Egor menyukai kita dia akan hidup bersama kita bagus kan scene kemudian berlanjut di Osetia Selatan perbatasan Rusia dan Georgia kita berkenalan dengan pria bernama Leka yang merupakan komandan unit pengintai angkatan darat Rusia disana dia dan rekannya sedang mengintai pergerakan militer Georgia di perbatasan scene selanjutnya tanggal 5 Agustus 2008 Nia mengajak Egor pacarnya berkenalan dengan ibu dan putranya namun tampaknya Teoma tidak menyukai Egor dia melemparnya dengan lap tangan kotor apa yang kau lakukan ayo minta maaf maaf aku tak sengaja tidak lama kemudian panggilan telepon masuk dari ayat Teoma di perbatasan ayat Teoma bernama Zaur dan dia adalah petugas penjaga berdamaian di Osetia Selatan Zaur memberitahu Nia jika kedua orang tuanya sangat merindukan cucunya untuk itu dia meminta Nia mengirim Teoma untuk liburan datang ke rumahnya di Sidamonta sebuah desa di perbatasan antara Osetia Selatan dan Georgia mendengar itu ya tentu saja Nia menolah karena diketahui wilayah di sana sangat berbahaya perbatasan sekarang ini berpotensi jadi sona konflik perang kata Nia namun Zaur meyakinkan Nia bahwa Teoma akan aman sudah 20 tahun kami disini kami masih baik-baik saja ditambah lagi dia melihat tingkat Teoma yang tidak menyukai Egor ya akhirnya dia mengizinkan Teoma besokan harinya Teoma diantar oleh ibunya dan dijemput oleh Ilya rekan Zaur di stasiun sebelum berangkat Ilya menitip nomor kontaknya kepada Nia setelah itu dia kemudian menemui Egor di kantornya dan memberitahu jika sudah mengirim Teoma kepada ayahnya so mari kita liburan Horei senangnya tanpa pengganggu ya scene kemudian berlanjut di rumah Zaur di desa Sidamonta di perbatasan tanggal 7 Agustus 2008 terlihat mereka kumpul keluarga dan Teoma pun juga asik bermain dan bahagia berada di sana kembali ke Nia dia juga sudah berkemas untuk pergi liburan bersama si pujan hati lalu ibunya bertanya di mana Teoma aku mengirimnya kepada ayahnya jawab Nia apa? Teoma di perbatasan bersama ayahnya? apa kau sudah gila? tidakkah kau menonton berita TV jika di perbatasan sekarang ini ada sejumlah pasukan dan hampir terjadi perang? mengetahui hal itu tak pake lama Nia langsung menghubungi Zaur kau harus membawa Teoma kembali kesini dengan pesawat penerbangan pertama lah ada apa? aku melihat berita TV jika perang akan segera terjadi alah mereka selalu membicarakan itu selama 150 tahun mereka sudah gila jika akan memulai peperangan itu hanyalah sekedar provokasi belaka namun Nia tak peduli dia memaksa agar Teoma segera dibawa pulang Teoma lagi senang-senangnya aku tak akan bawa Teoma pulang sekarang mengetahui itu ibunya memintanya untuk pergi ke sana menjemput Teoma namun Nia menolak kata dia ayahnya adalah penjaga perdamaian maka Teoma akan baik-baik saja dia pun langsung pergi untuk menemui Egor di kantornya dia memberitahu Egor apa yang terjadi dan ibunya memintanya untuk menjemput Teoma ya namun Egor tidak ingin terlibat dalam situasi keluarga Nia lebih baik kita liburan dan bahagia berdua dia pun kecewa dan langsung pergi meninggalkan Egor dia lalu menelpon ibunya dan mengatakan jika dia yang akan pergi menjemput Teoma di terminal langkutan Nia bertanya di mana bis yang akan berangkat ke Osetia Selatan semua bis yang menuju Osetia Selatan dibatalkan keberangkatannya karena berbahaya namun beruntung dia menemukan bis liar yang berani menuju ke selatan dia pun bersama penumpang lainnya barangka menuju ke Osetia Selatan dalam perjalanan para penumpang saling berkenalan dan menikmati suasana pedesaan yang sejuk dan indah setelah bis sudah jauh berjalan dan melewati terowongan saat di bukit bis tiba-tiba mogok namun beruntung ada truk melintas sehingga bis itu pun melanjutkan perjalanan dengan ditonda kembali melanjutkan perjalanan terlihat para penumpang dalam bis bernyanyi bersama lalu tiba-tiba terlihat rudal anti tank dan boom terima kasih sudah menonton! berjalanan terlihat di mana-bihanya bertergian terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Di malam harinya terlihat bis sudah dievakuasi dan beruntung Nia dan beberapa orang selamat Sementara yang lain terlihat tewas dibungkus di pinggir jalan Lalu kemudian mereka ditemui oleh Leka Kalian beruntung karena semua penumpang yang duduk di bagian depan tak ada yang selamat Mereka pun diminta untuk naik bis yang akan mengantar mereka kembali ke Beslan untuk diobati di rumah sakit Aku tak mau ke Beslan, aku ingin tetap ke Osetia Selatan untuk menjemput puteraku, kata Nia Tidak mungkin kata Leka dan memaksanya untuk naik bis Namun Nia menolaknya dan terus berjalan ke depan sendirian Melihat itu dia pun akhirnya dengan terpaksa mengantar Nia menuju ke Osetia Selatan yang berjarak 5 km Setibanya di sana dia meminta Nia untuk turun dan mencari angkutan menuju ke desa Sidamonta Berjalan kaki saat dia melihat ke atas roket BM-21 Great dari Georgia berterbangan dan BOOM BOOM BEMB, 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 BEMB Sin kemudian berlanjut di kapal motor Presiden Federasi Rusia di Sungai Volga Presiden terima laporan terkait serangan roket dari pihak Georgia Persiapkan serangan balik aku segera ke sana kata Presiden Di saat yang sama roket-roket Georgia menghantam markas militer penjaga perdamaian di perbatasan Zaur menghadap atasan dan meminta izin untuk segera pulang mengamankan keluarganya pindah ke Java Kembali ke Nia mereka terus berkendara di tengah-tengah hantaman roket Di tengah jalan mereka memberi tumpangan kepada beberapa orang lalu melanjutkan perjalanan Kembali ke Moskow Presiden terlihat mengadakan rapat darurat Dirikan tenda-tenda darurat untuk pengungsi dan siapkan air makanan dan obat-obatan kata Presiden Kembali ke Nia mobil mereka terjebak keruntuhan bangunan sehingga dengan segera keluar untuk mencari kendaraan lain Setelah menemukan kendaraan mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat pengungsian Kembali ke rumah Zaur memberitahu keluarganya untuk segera berkemas dan siap-siap pergi ke tempat pengungsian Sin selanjutnya dalam rapat mereka terima laporan ada sekitar 14.000 tentara Georgia berada di zona perbatasan 75 tank dan sekitar 25-27 peluncur roket Situasi sekarang ini sangat serius kita harus mengerahkan pasukan menuju terowongan Rocky di Osetia Selatan Sejumlah pasukan kita akan sampai di Osetia Selatan dalam 8 jam ke depan kata Panglima Perang Ini adalah jebakan kata Menteri Pertahanan kita tidak boleh gegabah dan terburu-buru Sin selanjutnya terlihat mereka sudah tiba di posko pengungsian Di saat yang sama Zaur dan keluarganya juga sudah siap berkendara untuk pergi ke tempat pengungsian Namun tidak lama kemudian terlihat tank tempur Georgia tiba-tiba datang ke sana Melihat itu Zaur meminta Tioma untuk segera pergi masuk ke dalam rumah Dia pun turun dari mobil dan memperlihatkan atribut jika dia adalah petugas penjaga perdamaian Terbangun dari pingsan Tioma melihat panggilan ibunya di ponselnya Berbicara dengan ibunya dia memberitahu jika ayah dan kakek neneknya terbunuh Nia pun meminta Tioma mengamankan diri dalam rumah Di saat yang sama Ilya dan pasukan terlihat sudah berada di terowongan Rocky menunggu perintah untuk masuk ke perbatasan Tidak lama kemudian dia terima panggilan masuk dari Nia Aku harus segera pergi ke rumah Zaur puteraku ketakutan sendirian di sana Dengan senang hati aku akan mengantarmu tapi saat ini kami belum bisa masuk tanpa perintah Dan kami tak bisa membawa ikut warga sipil kecuali dia adalah jurnalis perang Kembali ke Moskow, Menteri Pertahanan mengatakan jika menanggapi masalah ini secara militer kita akan disebut sebagai agresor Dan Rusia akan dituduh telah memprovokasi lalu mereka akan mengatakan bahwa kita lah yang menyerang mereka lebih dulu Tapi kan nyatanya mereka yang beraksi lebih dulu seperti teroris Mereka merampok dan membunuh apakah kita akan diam saja dan tutup mulut Mari kita meninggalkan Osetia Selatan atau kita akan kehilangan Kaukasus Setelah menerima perintah, Ilya dan pasukannya langsung bergerak menuju Kausetia Selatan Di perjalanan dia langsung kontak Nia Di 18 km hilir terowongan ada taman bermain di sana kami akan berhenti dan berkumpul Untuk itu dalam satu jam ke depan kamu harus sudah berada di sana dengan menggunakan kartu identitas jurnalis Mendengar itu dengan segera dia pun masuk ke dalam mobil jurnalis dan mencuri kartu identitas Lalu setelah itu dia pun pergi ke titik pertemuan dengan Ilya Setelah diperiksa kartu identitasnya sebagai jurnalis dia pun diizinkan untuk ikut Mereka pun barangka menuju Kausetia Selatan untuk bergabun dengan pasukan unit pengintai yang dipimpin oleh Leka Di perjalanan dia mengirim video ke Tioma jika dia akan segera datang menjemputnya Tidak lama kemudian konvoy pasukan pun sudah masuk ke perbatasan Dengan teleskop Leka melihat mereka namun di saat yang sama pihak musuh melakukan penyergapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terbangun dari Pinsan, Nia rupanya sudah diselamatkan oleh Leka dan diamankan di rumah warga sipil Besokan harinya dia terima kiriman video dari Tioma yang memintanya untuk segera datang menjemputnya Dia pun diberikan gambar peta lokasi jalan tercepat menuju ke desa Sidamonta rumah Zahur Setelah itu dia pun langsung pergi berlari menuju ke desa Sidamonta Namun sepertinya perjalanannya tidak mudah Snapper musuh mencoba untuk membunuhnya namun meleset karena diselamatkan oleh Leka Apa yang kau lakukan kau mau kemana? Aku mau ke desa Sidamonta menjemput puteraku di sana dia sendirian Dasar bodoh Mereka akan membunuhmu jika berlarian di luar Jika kau mati siapa yang akan menjemput putramu? Di luar dipenuhi dengan penembak Jitu kamu akan terbunuh sebelum sampai tujuan Ya kalau begitu bantu aku Berkumpul bersama di tempat aman Leka memberi arahan kepada anak buahnya Saat ini musuh sudah bergerak menuju ke arah desa-desa terdekat Mereka akan membunuh warga sipil dan akan menguasai desa Markas pasukan penjaga perdamaian Rusia telah diserang habis-habisan oleh musuh Misi kita adalah membawa warga pergi menuju ke tempat pengungsian Diperkirakan warga sipil yang selamat ada sekitar 10 sampai 12 orang Mereka bersembunyi di 5 km di dekat perbatasan Sidamonta Jika nanti kita berpapasan dengan musuh maka akan terjadi kontak senjata Namun kita harus tetap bergerak menuju ke tempat warga sipil Ingat kita harus berhati-hati karena sekarang kita bersama dengan satu warga sipil wanita Dekat desa Bikri disana ada tank tempur kita yang menunggu yang dilengkapi Dengan persenjataan lengkap Kita harus bisa menghancurkan mereka sebisa mungkin Setelah memberikan pengarahan mereka pun berangka Setelah memberikan pengarahan Setelah memberikan pengarahan Setelah memberikan pengarahan Tidak, Tidak! Berhasil menghindar dia menghubungi rekannya yang berada dalam tank Kami menuju ke arah kalian dan kita akan bertemu di jam 9 Okai gas Setibanya di tempat tujuan mereka keluar mobil lalu bergerak secara tim dengan sangat hati-hati Karena disana banyak pihak musuh dilengkapi dengan penembak gitu Kontak senjata sempat terjadi namun dengan mudah mereka melumpuhkan musuh Lanjut bergerak kembali mereka melumpuhkan musuh Dengan cermat dan hati-hati mereka terus maju sambil memantau area sekitar Setelah dirasa aman rekannya yang melihat satu buah apel mengambilnya dan dur Mereka pun akhirnya harus bersembunyi dalam rumah untuk mengobati rekan mereka yang terluka Namun penembak gitu terus melepaskan tembakan Dia kemudian menghubungi tank untuk menghancurkan sarang penembak gitu Setelah tank tiba disana dia pun memandu tank itu tempat dimana penembak gitu bersembunyi Lalu setelah itu meriam tank mengarah ke titik sasaran dan Setelah aman mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan pasukan perdamaian Rusia batalion kota militer atas Dia diberitahu bahwa gedung di depan adalah tempat dimana para warga sipil bersembunyi Namun untuk mencapai kesana sangat berbahaya Pihak musuh terus melepaskan tembakan dan mereka dilengkapi dengan tank Leka kemudian memintarkannya memberikan tembakan perlindungan sementara dia dan yang lain masuk ke gedung itu Masuk ke dalam dia terkejut karena ternyata bukan 10 atau 12 orang melainkan ratusan orang Kembali ke Moskow Presiden terima laporan sejumlah pasukan Georgia telah ditangkap di basis selatan oleh pasukan penjaga perdamaian sekitar jam 11 Pada akhirnya perkampungan di utara sudah mampu melawan empat serangan besar-besaran Sebagian besar kota yang terlihat di layar ini telah dihancurkan oleh musuh Diperkirakan ada sekitar 15 ribu pasukan musuh telah memasuki kota Mereka menembaki warga sipil hingga warga sipil bersembunyi di ruang bawah tanah Kita membalas mereka dengan serangan artileri dan serangan dari udara Tim 153 dan tim 693 mekanisir batalion infanteri sedang melewati terowongan dan kami yakin bahwa keunggulan penuh terhadap musuh akan tercapai Apakah kita akan masuk ke dalam wilayah Georgia? Hal ini tidak boleh dilakukan kata menteri pertahanan Tapi mereka membunuh warga sipil dan menyerang pasukan perdamaian kita Kembali ke pasukan dia mengatakan disana jumlahnya ada ratusan orang Dia kemudian menghubungi tank dan bertanya apakah amunisi kalian masih banyak Hahaha Kami memiliki peluru sangat banyak bahkan aku bisa membuatnya untuk makan siang Oke, kalau begitu kami butuh bantuan perlindungan untuk mengevakuasi warga sipil Asyap Lalu dia kemudian memberi Tonya rencananya Lihat ini, ini adalah desamu kita sudah sangat dekat Setelah kita mengevakuasi warga sipil keluarlah dari perkampungan ini Lalu berbelok kiri kamu akan mencapai sebuah jembatan Jembatan itu adalah jalan masuk ke desa Sidamonta Tidak lama kemudian, tank pun datang kesana dan meminta mereka untuk bersiap mengevakuasi warga sipil Tiba di jembatan Dia melepas helm dan juga rompinya Lalu dengan perlahan dan hati-hati dia berjalan di atas jembatan Berjalan dia terus mengirim video kepada Tioma jika dia sudah hampir sampai Setibanya di perbatasan dia bersembunyi karena di depannya terlihat para tentara Georgia melintas Setelah itu dia pun terus berlari dan akhirnya tiba di depan rumah Zaur Masuk ke dalam dia teriak memanggil Tioma namun tak ada jawaban Di bawah meja dia menemukan ponsel Tioma namun Tioma tak ada disitu Saat pandangannya mengarah ke rumah jerami dia pun langsung kesana dan ternyata Tioma ada disana dalam keadaan pingsan Dia kemudian mengobati luka kepala Tioma lalu pergi mencari kendaraan Kembali ke Moskow Menteri Pertahanan mengatakan Rusia baru saja bangkit kembali Dengan adanya konflik kecil ini itu akan dapat menggulingkan negara selama peran dingin ini Di saat yang sama Komandan Batalion 135 Resimen 503 dan 693 memberikan laporan Infanteri bermotor berada di lokasi 15 dan para pasukan bersenjata sudah siap dalam posisi Kita dapat mendorong pasukan musuh sampai keluar ke perbatasan Untuk itu kita harus bergerak mendahului mereka ke dalam wilayah mereka Saya setuju dengan usulan itu Pak Presiden Namun Menteri Pertahanan keberatan dan berdiri Melihat itu Presiden langsung memukul meja dan mengusirnya keluar dari ruang rapat Setelah itu Presiden memberikan perintah lanjutkan Kembali ke Nia dia menemukan kendaraan terparkir karena pemiliknya membuat lurukannya memperbaiki mobil mogok Putar kunci dan gas Tiba di rumah dia mengambil tioma lalu lanjut berkendara keluar dari desa Namun baru saja berjalan dua kendaraan musuh datang langsung mengejarnya sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi Terima kasih telah menonton! Berhasil lolos di depan dia melihat tentara Georgia Berjaga di perbatasan Dia pun kembali tancap gas dan pihak musuh kembali mengejarnya dengan mobil lapis baja Leka kemudian menghubunginya dan mengatakan kamu harus segera kembali karena kami akan segera berangkat Militer Rusia akan memberikan serangan balasan via udara dan kamu berada di zona target Namun tiba-tiba dia harus terhenti karena di depannya ada tank tempur yang siap menembaknya Terima kasih telah menonton! 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 Lalu tiba-tiba tentara datang menyerangnya dan akan menembaknya Siapa kamu dan dari mana kau mendapatkan jeep ini Sementara di jembatan rekannya terus teriak bunuh saja dia kita harus segera pergi dari sini Aku mencuri jeep ini untuk membawa puteraku yang membutuhkan dokter Puteraku terluka di kepala dan kehilangan banyak darah Jika itu kamu ibumu juga pasti akan melakukan hal yang sama Namun rekannya terus teriak tembak saja dia Jika kamu ingin menembakku silahkan tembak saja aku tapi puteraku butuh pertolongan Merasa kasihan tentara itu pun membantunya dengan membawa kendaraan itu pergi menuju ke pasukan Rusia di balik bukit Setibanya di sana dia membiarkan dia pergi sementara dia kembali ke rekannya Tidak lama kemudian pasukan Rusia berkekuatan penuh melintas di depannya untuk masuk mendorong musuh keluar ke perbatasan Sin selanjutnya Tioma terlihat sudah dirawat di tenda pengobatan darurat bersama ibunya Singkat cerita guys keesokan harinya Tioma dan ibunya akan diberangkatkan naik helikopter untuk pulang ke Rusia Tidak lama kemudian Leka datang ke sana say hello kepada Nia Tioma kenalkan ini om Leka dialah selama ini yang sangat membantu ibu Kamu memiliki seorang ibu yang patut dibanggakan kata Leka Perang sudah berakhir dan kami menang dan sudah kembali merebut kota Gori Lalu tidak lama kemudian helikopter segera berangkat sehingga mereka berdua pun segera naik helikopter Demikian episode Mafia Recap kali ini ya guys Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya See you, bye-bye, dangkai, terima kasih, thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax